Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami, saya Fajar Warta Kota bersama ketua DPW P3 DKI Jakarta Guru Tirta Lunggana alias Bang Tirta Bang Tirta, ini kan pemilu 2024 kan, sebentar lagi nih Iya betul Nah beberapa partai itu sudah mulai memanaskan mesin lah, mesin kader-kader Nah kira-kira untuk DPW P3 sendiri seperti apa nih di DKI Jakarta? Iya, terima kasih buat Bang Fajar Jadi kalau kita bicara pemilu ini, sisa waktu 16 bulan Artinya kerja-kerja partai ini sudah bergerak Bukan hanya P3, tapi partai-partai lain juga sudah melakukan hal yang sama kepada P3 Jadi perlu saya sampaikan bahwa P3 DKI ini punya pengurus DPC 6 cabang PAC itu 44 PAC Dan ranting itu kita punya 267 ranting Artinya kalau mesin partai ini bergerak, insya Allah kita optimis bahwa P3 DKI Jakarta ini akan mengembalikan lagi citra partainya yang kemarin ini sempat tenggelam lah Nah untuk menggerakannya itu sepertinya apa Bang, kira-kira konkretnya? Ya jadi kita konsilirisi partai dari tingkat Terutama ini yang paling utama itu ada di ranting Karena ujung tombak, ranting itu tingkatannya itu kelurahan Dan kita akan membentuk lagi anak ranting tingkat RW Nah disitu kita akan apa? Kita akan membentuk yang pertama itu adalah unit pemenangan TPS Karena itu penting Karena kita juga, mungkin bukan hanya P3, semua partai juga pecolongan pada saat itu menjadi saksi di TPS Itu sangat penting Bagaimana caranya ya nanti kita akan mendiskusikan lagi kepada kawan-kawan yang ada di pengurus Karena itu penting sekali Karena di DKI ini kita punya 29.000 TPS Itu real Kalau kita bisa menguasai itu, insya Allah kita optimis lagi Seperti itu Kalau untuk pemilu 2014 kan P3 sempat jaya ya Dipimpin sama Pak Haji Lulung ya Nah kira-kira ada strategi khusus nggak untuk meraih itu? Khususnya gitu Ya kalau strategi khusus sih sebenarnya sama lah Sama partai-partai lain Khususnya itu di DKI Karena kami ini adalah partai Islam Pastinya ujung tombaknya ada di majelis-majelis Ada di masjid-masjid Ada di apa namanya Guru-guru agama Ya mau itu Habaib, Kiai, Ustadz-Ustadz Nah itu yang akan kami lakukan kembali Karena di 2017 yang lalu Ya maaf itu ditinggal sama mereka semua Jadi kami agak sedikit Ditinggal agak sedikit Nggak bisa lah Kekuatannya agak-agak sedikit Tidak full lah Artinya seperti itu Komunikasi dengan para pemuka agama seperti Habaib ini bagaimana ketua? Sampai saat ini Hari ini kami sudah bersilatur rahim dengan para pemuka agama kepada Kiai-Kiai, pada Habaib, pada Ustadz-Ustadz Kampung Itu penting sekali Ustadz-Ustadz Kampung Karena mereka yang akan menyiarkan lah Kalau bahasanya menyiar kepada murid-muridnya atau kepada anggota ya Seperti itu P3 ini kan partai cukup lama Nah kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh P3 sehingga bisa menarik simpati masyarakat? Ya utama karena yang tadi saya bilang Karena partai kita ini partai Islam Mahirotasi Islam tentunya yang akan menjadi bagian nanti di konsistasi pemilih itu adalah orang Islam Pertama Kedua adalah orang yang mungkin ya Dari kakeknya, dari bapaknya sampai sekarang cucunya itu Gue tahunya Ka'bah gitu Seperti itu Itu yang kita akan cari itu sampai sekarang Ada upaya menyasar milenial gak? Jujur? Karena semua partai itu Targetnya adalah di 2024 itu ada targetnya Mangsa pasarnya bukan hanya milenial Tapi juga generasi Z ya Sentinial lah Itu dia Sama seperti partai yang lain Kami lagi berupaya untuk Melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka Seperti itu Kalau pendekatan seperti apa? Spesifik nih kira-kira Ya karena mungkin Anak-anak sentinial itu Yang tanda kutip Hari ini tidak suka dengan berpolitik Ya kita akan berupaya kan Kesenangan mereka ini seperti apa sih? Kita ngelakuin pendekatan seperti dulu Kesenangan mereka apa Terus hobi mereka apa Mereka lebih tertarik kepada apa Seperti itu Bang Tirta kan dulu Sempat jadi anggota dewan nih Dari partai lain Cuman akhirnya keluar Kembali ke P3 Nah kira-kira langkah apa sih Mendorong Bang Tirta nih Akhirnya keluar dari partai itu Akhirnya Menjadi ketua DPP P3 Ya Waduh ini pertanyaan agak berat nih Jadi Terima kasih Jadi kenapa saya itu hijrah lah Bahasanya jangan keluar lah hijrah lah Karena kita partai Islam hijrah Oke Jadi dari PAN ke P3 Dengan kenapa sih berani keluar gitu Pertama itu Ada Apa ya Wasiyah dari almarhum Ketika sakit Udah lah Keluar lah Eh hijrah lah Siap Yang kedua memang Dengan waktu yang panjang ini Kami akan punya banyak waktu Untuk bisa melakukan Apa namanya Tahapan-tahapan yang akan bisa Membuat P3 ini Mampu lah Bersaing dengan partai-partai lain Seperti itu Jadi gak bisa abang kelarin dulu DPRD Akhirnya ke P3 Mustahil Sempit waktu nih Sempit mustahil Gak bisa Gak bisa kita Jadi perlu tahapan Perlu langkah-langkah Perlu timeline yang jelas Walaupun sekarang sudah hijrah nih Bang Ke P3 Kira-kira abang akan maju lagi Atau langsung ke Loncat ke Senayan Bang Kira-kira Waduh Kalau bicara maju Insya Allah pasti maju Tapi kita masih Di DPRD lah DPRD Kira-kira Apa saja yang Program-program yang sudah Abang laksanakan pada saat Di partai sebelumnya Bang Di DPRD Ya mungkin Di DPRD kan kita Melihat Karena memang Kemarin itu Terganggu dengan pandemi Kita gak Punya cukup waktu yang banyak Untuk melakukan Banyaknya program-program yang ada Tetapi Tetapi Kami ini kan Punya basis-basis dari Almarhum Ke saya Basis ini yang akan Masih solid Untuk mendukung Almarhum dan saya Seperti itu Yang mendorong abang Jadi anggota dewan itu Apa sih Bang? Pengen jadi anggota dewan lagi? Nah ini menarik Kalau bicara Mendorong itu Awalnya saya tidak tertarik Menjadi politisi Itu jujur Kenapa tertarik? Nah saya review lagi Belakang Di 2017 Ada yang namanya Pilkada Pilkada itu Calonnya kan ada Tiga Ada Pak Ahok Ada Pak Ahay Yang ketiga ada Pak Anies Kalau tidak salah Terus Ada perseteruan Almarhum dengan Pak Ahok Tapi perseteruannya Perseteruannya yang sangat Baik lah Artinya tidak Yang membuat itu Yang membuat besar itu Karena media Yang Pada akhirnya itu Perseteruannya Sangat Kompleks sekali Jadi dari situ Saya melihat Buka di Medsos Ada Aji Lulung Dikit-dikit Ada Aji Lulung lagi Kenapa sih nih? Ada dari situ Saya berangkat Saya tanya-tanya Amal Marhum Begini-gini Akhirnya saya tertarik Mendorong di 2019 Yang lalu Saya menjadi Yangota Dewan Mencalonkan dirilah Menjadi Yangota Dewan Seperti itu Dan Alhamdulillah Jadi? Ya Jadi kalau bicara jadi Itu kan memang Urusan Ini ya Rejekilah Tapi upaya-upaya itu Tetap saya lakukan Tapi jujur Pada saat itu Saya bingung juga Untuk mempromosikan diri saya Untuk mem Sosialisasikan diri saya Kan bukan perkara yang mudah Gitu Ada pembekalan khusus gak? Dari Almarhum Pada Abang nih Yang Pada saat mau nyalonin Sebagai DPRD Anggota legislatif Ya Kalau Kalau Apa ya Strategi-strateginya sih Karena Saya ini Orang Betawi Putra Jakarta Aslinya Ya paling kita Basis kita itu Ya di Betawi Basis kita itu Adalah di majelis-majelis Sama komunitas Karena saya hobi di Olahraga Saya di Komunitas bola lah Jadi itu yang membuat Kedekatan emosial itu Tetap terjaga Oke Nih Bang Kemarin itu Tanggal 3 Oktober Partai Nasdem Mendeklarasikan Pak Anies Sebagai Capres 2024 Nah kira-kira Untuk DPP P3 sendiri Ya apa langkahnya? Ya kalau Apa namanya DPP itu kan Sudah menentukan Tapi di kami DPP P3 itu Sampai sekarang Karena kami Adalah Dalam bagian KIB Ini belum menentukan Capres-Cawapres Tapi Di beberapa DPP-DP Sudah mengusulkan nama Gitu Sebut saja Ada Pak Anies Ada Pak Sandiaga Ada Pak Ganjar Ada Pak Eritohi Dan sebagainya Seperti itu Oke Kalau untuk DPP sendiri Belum? Kalau DPP DPP P3 Karena kami Kemarin Sudah Melaksanakan Mukercap Serentak Di Hotel Paragon Pada tanggal 25 Itu Cabang-cabang Mengusulkan Mengusulkan Tiga nama Salah-salahnya Pak Anies Yang kedua itu Pak PLT Pak Mardiono Dan ketiga Pak Sandiaga Seperti itu Bisa diceritain Alasan ketiga nama itu? Ya karena Konteks itu kan Di cabang ya Cabang itu Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang pastinya itu Pengurus Semua pengurus Tiga-tiga cabang itu Melakukan Ada Apa ya Namanya itu Rekomendasi Rekomendasi internal Dan eksternal Nah Rekomendasi internal itu Yang akan saya sampaikan adalah Bahwa Segera Apa namanya Melaksanakan Melaksanakan Apa namanya Kegiat Apa sih tadi Itu Membuat Membuat Lembaga Atau Biro Yang kedua Melakukan sekolah politik Di tingkat PAC-PAC Nah kalau eksternal Tadi saya sampaikan itu Mereka beri Sekolah politik Bagus tuh Itu Sudah ada dari Lama atau Bang Kalau Sekolah politik Sudah lama Jadi Itulah Upaya kami juga Serai kami juga Agar Mereka yang akan Nyalek Menjadi pengurus Agar mereka Tahu betul P3 ini Seperti apa Seperti itu Kembali lagi nih Bang Soal Wasiat dari Pak Almarhum Kira-kira bisa cerita Sedikit gak Wasiat selain Abang diminta hijrah Ke P3 Ya yang jelas Harus rukun lah Sama keluarga Sama adik-adik Harus rukun juga Saya cerita disini lah Karena Almarhum itu punya Tiga istri Ya harus Harus Inilah Harus Apa namanya Jangan sampai Ini Karena Istri kedua Istri ketiga Punya anak Itu adik saya juga Harus akur lah Artinya Tidak boleh Membedakan Kalau untuk Wasiat di politik Kira-kira ada Wasiat di politik Harus istiqomah Inilah Itu tidak ada lagi Tidak ada Tawar-menawar Bocoran-bocoran lain Kira-kira yang Bisa menggait Simpatisan masyarakat Ya karena Kemarin 2017 2017 Dan Imbasnya ke 2019 Itu kita dihukum Oleh umat dan Ulama Makanya Agak kerja keras nih Di 2024 Untuk kita Mencoba lagi Hadir lagi Ketengah-tengah Masyarakat Hadir lagi Ketengah-tengah Ulama Tokoh masyarakat Dan semuanya Untuk apa Yuk kita balik lagi lah Ke partai yang kita Cintakan Seperti itu Bang di DPP itu kan Ada perseturuan ya Nah kira-kira Untuk dampak Dari DPW P3 Sendiri apa tuh Ya kalau Konflik di DPP Si Sejauh ini Sudah konsumsi Dan kami DPP ini Tidak mau ikut Campur Ditarik-tarik Kedalam masalah DPP Kalau di Kami di DPW DPC Sampai anak ranting Itu Ya kami nunggu lah Gitu Kami nunggu Sudah tidak Ada lagi Terjadi konflik Barulah Kita bisa Melangkah lebih ke depan lagi Oke 2024 kan nanti Juga ada pemilu nih Ada pilkada Pilkada Nah Figur-figurnya kira-kira Siapa nih Bang Dari P3 DKI Kalau dari P3 Belum ada sih Si Gawini Mungkin figur-figur yang lain Yang saya tahu ya Yang saya tahu dari Berita Dari kawan-kawan Itu yang baru Mulai Mulai mempromosikan dirinya Ketua DKI-nya Golkar Bang Zaki Yang saya melihat Kalau Bang melihatnya sendiri Bang Zaki bagaimana Bang? Kemungkinan gak? Mungkinkah ada koalisi dengan Golkar Kalau bicara koalisi Tentunya Ketiga harus ada kursi dulu Oke Punya modal lah Kalau ada modal Pasti bisa untuk Mengusung Atau mendukung Kan seperti itu Kalau lihat dari Bang Profil Bang Zaki Ya sangat pantas Sudah layak Seperti itu Berarti DPRDK 3 ini Lebih fokus ke Pilek dulu ya? Ya Jadi Fokus kami Hari ini adalah Bagaimana Menambah kursi Yang ada di DPRDK Jakarta DPRDK Jakarta Dari 1 Menjadi 5 Atau 7 Atau bonus Dapat 10 Seperti itu Oke Ya Demikian Sempat Warta Kota Bincang-bincang Kita dengan Bang Tirta Ketua DPW P3DK Jakarta Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa